Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mobil yang mau gue jual bro Mercy W211 E280 7Z Tronic Tahun 2007 Warna favorit nih Obsidian Black Ricard Service & Vima Sampai kilometer 85 ribu Berikutnya di bengkel spesialis Mercy bro Ini mobil ke 95 Yang mau gue jual dengan jual cara rosul ya bro Jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review Dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro Lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya Kalau cocok naorannya gue lepas Jualnya cash ya gue gak jual kredit Gue doain ya nonton biar rezekinya menimpah Bisa beli mobil impiannya cash Amin amin ya rabbal amin Insyaallah sama-sama berkah Yuk cek lagi videonya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ya pertama kita cek ke bagian interior Kita masuk dulu bro Nah ini Mercy Ini dia Mercy E280 7Z Tronic bro ya Tahun 2007 Belum facelip bro ya Masih old model Lihat jok-joknya interiornya mewah bro ya Mobil Eropa bro Mercy Kuncinya aja masih model colok belum Model vakum ya Sekarang kita coba kontak Ini model vakum nyedot Kita colok Nah setir otomatis turun Sekarang kita coba kontak ya Kita kontak bismillahirmanirrahim Kita kontak indikator nyala semua bro Lihat indikator nyala semua Sekarang kita coba starter Kita starter indikator mati semua ya bro Kecuali rem tangan sama safety bet ya bro Berarti indikator normal semua Elektriknya juga normal tidak ada yang abnormal ya bro ya Sekarang lo boleh cek telemeternya Kilometernya 113.906 ya bro Mobil Mercy E280 7Z Tronic tahun 2007 Kilometernya 113.906 ya bro Berarti pemakaian 14 tahun bro Berarti rata-rata nggak sampai Rp10.000 per tahun Masih di kolong rendah ya Lihat cok-coknya masih rapi Bersih mewah Kulit ya bro Oan aslinya Lihat masih rapi Cuma ada kerut-kerutnya sedikit Wajar ya bro Pemakaian Nah sebelum itu kita nyalain dulu AC nya Yang belum facelift ya AC nya belum digital bro ya Yang facelift udah digital Ini tombol AC kita nyalain AC udah gue coba Kita tes dingin Nih fan nya kita coba besarin bro ya Nah Fan nya juga normal ya bro ya Bekerja dengan baik Normal Untuk transmisi dia automatic bro Nggak ada yang manual Komersi bro Yang segini Tipenya elegans Untuk tip dia masih bawaan standarnya bro ya Belum ganti-gantian Masih original nya tip Ini kita coba audio nya bro ya Dia connect ke switch steering Ini manual nya disini Audio nya ada disini bisa Nah Audio nya lumayan bro ya Lumayan bagus ya bro ya Sekelas mercy dulu ya Dia udah dapet tweeter Sisi kanan Sisi kiri Sama ada speaker di bawah Speaker di pintu Sama di belakang lagi Ada speaker lagi bro Jadi banyak lumayan Ini tombol-tombol switch steering nya Tombol menu MID nya Jadi kalau mercy dulu gampang bro Bisa ngecek Indikator nya Ada kerusakan atau enggak Disini Normal function bro ya Tidak ada masalah Kita cek ya Dia kalau ada yang bermasalah Dia keluar message bro ya Lampu mati aja Dikeluar indikator Ada indikator lain juga dikeluar Ada Bahan kurangan aja keluar bro ya Ini tidak ada indikator Tidak ada message bro ya Mobil normal function bro ya Normal Bekerja dengan baik Untuk jok dia udah electric seat bro Nah dia ada memory seat nya Ini normal semua bro Kita jelasin di pas keluar ya Gue agak susah dari sini ya Kita coba electric seat yang sebelah kiri aja bro ya Nah ini Headrest nya Normal Bekerja dengan baik Nah senderan jok nya Nah ini maju mundur ya bro ya Bekerja dengan baik ya Normal Dia juga ada memory seat nya Airbag dia ada banyak bro airbag Sudah satu Disini airbag Dua Terus tiga Nomor sebelah sini Empat Sama di belakang lagi disininya Gak usah ada airbag bro Last mercy bro ada airbag Banyak Berikutnya apa lagi bro ya Spion dia spion dia Karena belum facelift dia belum bisa retek bro Belum bisa retek Cuman electric mirror nya masih normal Kejadian baik ya Belah cek Nah normal ya Sekarang sebelah kiri kita cek Normal ya Kejadian baik Cuman dia belum ada electric mirror Nah ini tombol auto nya Ini tombol jet washer nya bro ya Minus nya disini doang bro Jet washer nya gak main Cuman dipencet Kayak dinamanya masih fungsi Cuman Udah gak nyempet lagi bro jet washer nya Itu paling sama di cek Cek nya masih rapi bersih AC juga Ini juga bisa di belakang juga kena angin bro AC nya Ada double blower nya di belakang Lampu lampu nya nih bro Lampu lampu bisa nyari disini bro ya Lampu normal nyala Disini ada lampu Apalagi nih Lampu juga nyala Ini uniknya lampu baca bro ya Lampu baca nyala disini bro Nah Ini sebelah kiri Nah lampu baca ya Ini lampu pintu kebuka bro ya Untuk plafon dia juga masih rapi bersih bro ya Kenceng gak ada kendor-kendor Nah itu sunfacer Sini bro Minus nya lampu nya gak nyala Sama agak turun dikit nih bro Sunfacer nya Tinggal beli cekotan aja banyak Terus ini juga lampu nya gak nyala bro Lampu ini gak main Yang lain normal Penjalanan baik Kayaknya itu aja bro Ini dia Yang belum facelift Jadi warnanya Interior nya beige bro ya Kalau udah facelift dia warna java mocha Kayak agak coklat Ketuaan gitu bro Yang lain sih normal semua Gak ada masalah bro Ini tombol switch steering nya Ini tombol volume Pengatur audio Ini ada telepon bro ya Kalau gak salah pake bluetooth atau apa Gue gak ngerti Dan gue juga belum nyoba bro Dan tuh transmisi nya dia otomatik Di otomatik dia ada tombol C sama S bro ya Ini kalau gak salah comfort S nya sport Ini seperti biasa bro Dan udah teatronic bro ya Kiri ke kanan Kiri ngulangin kanan Tambahin bro ya Sekarang kita coba metik ya bro ya Metik nya dia berawalan arah Kayak arah mobil Toyota Biasanya ke kiri boleh Ini ke kanan ya Kalau mercy Kita masuk ke R R normal-normal ya Tidak ada suara hentakan atau keras gimana Ke D Normal semua D Nah ini triptonic nya bro Karena lagi posisi gak jalan bro ya Nah Kita kena train lagi Ke P lagi bro Nah metik juga normal Bekerja dengan baik Untuk Bahan-bahan dashboard nya Dia pasti Kelas mercy udah Kulit bro ya Best of touch semua Ujung ke ujung kulit bro Sini kulit Sini kulit Mewah bro Mercy Sini sini sampai sini Aku pun kulit bro Nah ini laci nya nih Ini ada tempat penyimpanan juga Masih ada di situ bro Sini ada tempat penyimpanan juga Oh iya satu lagi bro Ini belum gua jelasin Ini ada CD changer bro ya Dia masih main nih Tombolnya Nah tuh Masih bekerja dengan baik Ada 6 CD changer bro ya Kita bisa masukin disini Atau di manual juga bisa bro Manual disini nih ya Satuan CD changernya Nah Dia belum ada kre belakang Tapi sudah bisa Turunin headless belakang bro Ini buka tutup pintu Kita coba bro ya Ini kita tombol pencet ini Jadi yang headless belakang Turun bro ya Kecuali naikinnya manual Nah ini gua coba pencet bro ya Pencet Nah turun bro ya Cuman mau naikinnya manual ya Gak ada yang bisa naikin soalnya Oke Kayaknya itu aja Terus ini ada cepat penyimpanan Nah ini harus ada obat Ini obat yang punya kali sebelumnya Ini kayak buat nyimpan obat Nyimpan ballpoint Dan ini Wow Ini dia belum Belum stop opening bro Masih Kelas mercy masih kayak gini bro Sayang sekali Cuman gapapa bro Yang penting ini bahannya kulit bro ya Masih rapi Ini ada bonbon perbaikan Ini ada apa Ada buku buku juga masih ada bro Kita lihat bro ya Kita cek cekin Nah ini masih ada buku buku servis manualnya Ini servis bookletnya bro ya Kita cek servis recordnya Mobil dari baru nih bro Servis recordnya di Di Envimas ya bro ya Envimas di kilometer 8 ribu Tahun 2007 bro ya Waktu baru-baru servis nih bro Terusnya kilometer 16 ribu Di Envimas Kilometer 24 ribu Di Envimas Kilometer 30 ribu Kilometer 40 ribu Di Envimas terus bro Sampai terakhir aja bro ya Gue jelasin satu kelamaan Terakhir dia servis di Kilometer 85 ribu bro ya Di Envimas Berikutnya kayaknya di bingkel biasa bro ya Udah enggak di Envimas lagi Terus ini ada buku Apanya nih Buku panduan nih Buku manual segala macem Ini Ones manual audionya bro Nah ini kayaknya Kita kasih kasih perbaikan Board-board terakhir nih bro Kita cek ya Kita buka dulu Kita cek Ini terakhir Apa nih Oh ini Scan bro ya Scan 300 ribu nih bro Ini Jakarta ban Berikutnya Ini servis transmisi bro ya Ganti oli Pumpa oli Sil gearbox Garburator cleaner Ini totalnya bro 13 juta Baru dirapihin Transmisinya Ini Pembelian aki bro ya Aki baru nih bro Lihat Akinya 1,4 bro ya Luasa akinya baru Jadi tinggal pake bro Ini CP-CP seringan nih bro 165 ribu Nah ganti apa nih Biasin bunyi Katalic converter Itu aja sih bro Yang lain Normal semua CP itu juga dari Anti-Mask Dari baru ya Kecuali terakhir-terakhir Di bingkel biasa Kita masukin lagi Nah Gak rapi bro Nanti gue rapiin lagi Oke Kayaknya itu aja bro Biar gak kelamaan Sekarang gue matiin dulu AC nya Eh satu lagi Ini Ini sirkulasi udara ya Secara smersi ya Nah ini selalu mati Jadi kalo kita pencet Hidupin Tapi mesin mati Atau 30 meter mati lagi Jadi kita harus hidupin lagi bro ya Kita matiin lagi Sekarang kita matiin Mesinnya bro AC udah mati Kita matiin mesinnya Sekarang kita cek ke luar ya bro Kita cek ada indikasi Ah secara otomatis Kalo mati Sekarang kita cek Ada indikasi bekas pelanjir Atau tidak Kita cek keluar ya bro Itu lagi ada yang Ada MRC juga tuh bro Lagi lihat-lihat Sekarang kita cek Ada indikasi bekas pelanjir Atau tidak kita cek ke kolong ya bro ya Ke kolong pedal Biasanya kalau bekas pelanjir Ada karat bro ya Ini gak ada karat bro ya Bersih Lulus Nah disini juga ada tempat penyimpanan bro Tuh ya Unik ya Lo bisa menyimpan bahan Rahasia bro ya Yang penting gak buatan aneh Oke Nah ini sekarang kita coba joknya bro Nah ini tombol ini ya Kita coba Headrest nya ya SS nya naik turun Normal Bekerja dengan baik Nah Ini juga bekerja dengan baik Wajibundurnya juga Bekerja dengan baik bro ya Normal Efek elektriknya normal semua Gidari tidak normal Oke sekarang kita cek tulang-tulang mesinnya Pas belum cek tulang mesinnya Lo bisa cek disini bro ya Nah ini untuk ngecek fincode bro ya Tinggal buka aja website Masukin kode ini ya bro Kita keluar semua Seri-seri mesinnya apa Sama Apa Opsionalnya apa aja Nah ini dia dari PT Mas Sarana nih bro Oke Ini Vimas Kita cek tulang-tulangnya dari sealer Aman, utuh Stiker juga masih ada bro Endom Mercedes masih ada Sealer sini masih utuh ya Bot botnya belum pernah dibuka Masih aman Sealer sini masih utuh Masih aman Tidak ada bekas tabrak bro Oke sekarang kita cek Keluar ya bro ya Warnanya hitam Obsidian Black Cetnya masih ada yang ori Masih ada yang repan juga bro Kita cek per panel Dari pintu kanan depan Cetnya Ini sudah repan Cuma rapi bro ya Mulus Ini repan Spionnya juga mulus Ini kacanya utuh Tidak tetap terpecah Untuk kaca depan Dengan masih utuh bro Masih asli Minusnya kaya-kaya tadi Dabur getas bro ya Nah Masih siap pakai Tapi kaca masih asli Tidak buka screenshot Masih bawahnya Atapnya juga lempang bro Tidak terpenyok Masih juga bening Bisa ngaca Mulus Fender kanan depan Disini juga pernah repan Cetnya mulus Untuk ban Kondisi masih 80% bro ya Masih tebel Tahun pembuatan 2019 Bannya bro Ban maha bro Challenge Oke Sekarang untuk headlamp Kanan depan Bening ya Tidak letak terpecah Masih utuh Paper ini juga repan Jadi mulus Rock frame utuh Tidak letak terpecah bro ya Gila-grilnya dia belum Fastlip bro ya Belum fastlip Dia ada gas garisnya Sama grillnya agak rucing Ini karena belum fastlip Agak ke dalam bro Untuk headlamp kiri depan Utuh Tidak letak atau pecah Tidak letak terpecah Tidak letak Minusnya disini bro Nah Cover Flock Lamp Aku belum beli ini Di online ada sekitar 200-300 ribu Cover Flock Lamp Fender kiri depan Cetnya mulus Api Ini catnya repan bro Tapi mulus api ya Tidak ada baret Ban Kondisi 80% bro Dalam pembuatan 2019 Utuk spion juga mulus Tidak ada baret Mikasannya utuk Tidak ada terpecah Pintu kiri Juga mulus bro Masih rapi Pencetnya masih oris Pintu kiri bro Masih rapi Kita cek tulang-tulangnya Dari silat pintunya masih utuh Masih asli Masih asli semua bro Silat silatnya juga masih utuh bro Lihat buat-buatnya belum pernah dibuka bro Nah Lihat ya Yang belum ngasih baratnya masih ada Stikkel-stikkelnya masih ada bro Silatnya masih utuh Masih asli Tidak ada bekas tabrak Lihat buat-buatnya Belum pernah dibuka bro ya Oke Nah yang tadi kita udah ngecek Jok-joknya boleh ya Sini ada pembaratnya Sekarang kita cek ke pintu kiri belakang Ini catnya masih ori nih bro Masih rapi Tidak ada baret Iya masih ori Tidak ada sambungan catnya Silat silatnya Masih utuh bro Masih asli Silat silat ini juga masih asli Semuaan pabriknya Silat silat ini juga masih utuh bro ya Masih asli Nah Ini dia ada tempat Penyimpanan Buat abu rokok masalah bro ya Masih utuh semua Stiker juga masih ada Masih rapi Bagus semua bro ya Nah ini jok baris keduanya bro Joknya kulit mewah Cuma belum ada kiri belakang bro Minusnya disini aja bro Ini agak kurut-kurut dikit ya Karena yang dudukin dulu nih bos-bos nih bro Sini duduk di belakang Tapi sih kalau mau dirapiin bisa dicat jok lagi bro Tinggal dirapiin lagi Nah ini ada amoresnya bro Kita buka amoresnya Aduh agak keras dalam gak dibuka kayaknya Ini amoresnya Ada lacinya Ada konsol boxnya juga disini Tempat minum Aslinya udah double blower Ada door pocketnya cepat penyimpanan Oke Sisi kanan yang kiri-kiri juga ada Sekarang sorry bro Gue aja ke pilak Sekarang kita cek van kiri belakang Ini repan Cuma catnya mulus rapi Kondisi ban juga masih terburu bro 80% Tahun pembuatan 2016 bro ya Ini sih ban nya kayak mencarikan semua bro Ban-ban mahal ya bro Tata-tata ban mobil Eropa mencarikan tata-tata Sekarang kita lihat tampilan belakangnya Nah ini tampilan belakangnya bro ya E280 Lampu 2007 belum festive bro ya Jadi lampunya yang belum festive Misah dua bro ya Kalau yang itu nyatu Nah untuk lampu kiri utuh Tidak retak pecah Ini emblemnya E280 Emblem RC Lampu kanan juga utuh Tidak retak atau pecah Bampers ini mulus Ada barat sedikit sini bro Yang lain mulus Tidak ada barat bro Sekarang kita buka bagasinya Nah kita buka bagasinya Kita buka bagasinya Kita cek sila-sila ya bro ya Sila pintunya ya Masih utuh Masih asli Masih bawahnya bro Aman Ini ada bekas tabak bro ya Masih asli Masih ketiga pengaman Boat-boatnya juga Oh ketutupan bro Tapi tidak pernah dibuka bro ya Masih rapi Masih rapet Tulang-tulang lo lihat Masih rapi Kalian-kaliannya juga masih bagus Masih aman bro Masih aman bro Minusnya di sini kapelnya Agak kertas di sini Elahnya tapi bagus bro ya Sekarang kita cek Bagasinya bro ya Kita cek banseretnya Sebelum cek banseretnya Kita cek bagasinya bro ya Bagasinya lumayan gede nih bro Lihat Bisa masuk Satu orang dewasa Buat tidur miring dikit ya bro ya Apalagi bawa koper ini gede banget Lihat Lihat Luas Sekarang kita cek Bangserep ya bro ya Jadi ini fungsinya Buat nyantar di sini bro Nah Kita cek bangserep ya Bangserep ya Dalam Masih tebel bro ya Kondisinya Nah ini akinya yang gue bilang baru nih Baru ganti Belum lama Oke Lengkap semua Sekarang kita tutup bekasinya bro Kita tutup Sekarang kita cek ke fender kanan belakang Yang benar kanan belakang Cetnya repaint tapi mulus Rapi Kondisi ban 80% Tahun pembuatannya Mana ya bro Nah ini 2016 Jadi ban yang mencerahkan semua bro ya Masih kondisi masih bagus Untuk pintu kanan belakang ini Kayaknya catnya masih ori bro Masih rapi Mulus Kita cek sillernya Masih utuh Masih rapi Masih rapi ya Cek sillernya Masih utuh semua Masih rapi Stikernya juga masih ada bro Masih up Oke Cek lagi dari depan bro ya Internya masih original Joket full kulit Mewah ya bro ya Rasa bos bos Sekarang kita cek ke bagian mesin Oke Untuk kondisi mesin Kita cek dari tulang-tulang dulu bro ya Dari cup mesin Nah lihat Memang cup mesin ini emang Eropa gak ada silahnya bro ya Tapi masih utuh Masih asli membawa norinya seperti ini bro Rekernya masih ada Masih rapi Apalagi mesinnya juga masih rapi Stikernya masih ada Stikernya masih ada Stikernya masih kotok-kotok maksimetris bro ya Masih bawah aslinya Lihat bot-botnya bro ya Gak pernah dibuka Masih aslinya bro Sekarang kita lihat sebelah kiri Mesinnya agak panjang gede bro Dia harus minggir ke depan Ini sambungannya Stikernya masih utuh bro ya Masih aman Bukasnya juga masih bekerjaan baik bro ya Masih kuat Lengkap mesinnya bro ya Oke Untuk mesinnya dia V6 3000cc Serinya M272 Kalau gak salah bro Kalau gak salah sekitar 228-230hp bro ya Mesinnya juga Lihat bro Sangar banget mesinnya V engine Lihat Indikator tidak nyala bro ya Kalau belum masalah dia Indikator Nyalakan bro ya Di best code Di experimenternya Sekarang boleh cek tulang-tulang kapusinnya bro Tulang-tulang kapusinnya ya Sambung-tulang bawahnya masih utuh Buat-buat gue belum pernah dibuka Masih lempeng Lingkar-lingkar masih simetris Last titik pabriknya juga masih ada bro ya Ini stikernya bro ya Ini dari barunya nih Cat warnanya Obsidian Black Ini buat-buatnya belum pernah dibuka Ini tulang-tulang depannya bro Lihat Masih utuh ya Tidak keriting atau tukah cecetan tadi bulan bro Masih lempeng Lingkar-lingkar masih simetris Semuanya masih aman Stikernya Itu bahasa apa nih Bahasa Jerman Oh gak salah bro Nah ini buat-buatnya Selembang semua Tulang-tulangnya Masih aman bro Lihat Masih aman ya Tulang-tulangnya ya Sekarang kalau boleh cek kondisi mesinnya bro Kita bocor Silahkan di cek bro Oke Aman ya Sekarang kita cek ke kolong Cek ke tarbus terbocor bro ya Kolongnya kering gue ya Dia ada kayak covernya jadi gak terlalu keliatan gue Cuma rapih ya Jadi rata Oke Untuk kelengkapan dokumen ini Lengkap semua ya bro Disini ada STNK STNK atas nama PT ya bro Tahun perakitan 2007 Ferinya E280 ya bro Warna hitam Pajaknya hidup Januari 2022 PKB nya kurang lebih 4,1 juta bro Berikutnya ada BPKB BPKB lengkap dengan faktur ya bro Nah ini pertama PT Nah ini toprak kita ini 2007 bro Seri E280 Ini sertifikat ada lengkap Faktur nya juga lengkap Surat pelepasan sama klitansi nya juga lengkap ya bro Jadi lengkap semua surat-surat Berikutnya ada buku Buku-bukunya ya bro Ini buku service Mobil dari baru di service record di Envimas ya bro Sampai kilometer 80.000 sekian Berikutnya di sepingkai service spesialis ya bro Ini service record nya Dari kilometer 8.000 ke 2007 di Envimas Kilometer 16.000 Kilometer 24.000 Di Envimas Plus bro ya Sampai terakhir Gue dikasih langsung terakhir aja ya Biar gak lama Terakhir itu di kilometer 85.000 Di Envimas Berikutnya di service di bingkel yang biasa spesialis Berikutnya ini ada buku apa nih Buku panduan manual ini ya Tip Manual book nya juga masih ada lengkap Manual book masih ada lengkap Nah ini juga apa nih Gak ngerti gue Lentas kasnya masih ada lengkap semua Ini bonbon perbaikan terakhir Misalnya pusingan ini Rp.15.000 Berikutnya ini Aki ya Ganti aki baru ya Nah ini Rp.1.4 nih Kita Rp.1.6 totalnya Biasanya Ini perbaikan transmisi nih Coba lihat Kita rambat 45.000 bro Ganti oli segala macem Terakhir ini scan Rp.300.000 ya Lalu juga cakep Normal function bro ya Jangan ada masalah Ini kunci syarap ya bro ya Kunci utama ada di ukur Oke untuk yang beringat bisa Tentang nomor di bawah Jangan lupa subscribe Untuk dapat info berikutnya Thank you Wassalamualaikum